Ternyata masih ada yang rewel, Jokowi tegaskan tidak ada yang bahasa jabatan 3 periode, ditulis oleh Shardy dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kenapa ya? Ada pihak yang selalu saja suka memperkeru situasi politik? Apakah pura-pura bodoh atau memang sengaja ingin memancing keributan? Hal ini terkait wacana jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode Presiden Jokowi sudah beberapa kali menegaskan sikap bahwa dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi Oleh karena itu pemerintahnya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya tidak berubah Kata Jokowi dalam pernyataannya di Stana Merdeka pada Maret 2021 Jokowi sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode Alasannya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode Yang tentunya harus dipatuhi bersama Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berniat juga menjadi presiden 3 periode Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama Kata Jokowi Jokowi sudah tegas mengatakan itu, tapi tetap saja banyak yang telinganya pura-pura tuli Wacana jabatan presiden 3 periode ini tetap saja masih ramai diributkan Sabtu 28 Agustus 2021 Akun KNPI Media Center At KNPI Media Center kembali menyebutkan Jika sampai ada niatan At DPR Underskores RI At MPR Go ID Untuk mengubah masa jabatan presiden RI menjadi 3 periode Ini adalah hal yang mencederai demokrasi Dan mengandung niat keserekaan dalam berkuasa Pemuda harus menjaga konstitusi dari perusak demokrasi Cuitan ini kemudian ditanggapi Hidayat Nur Wahid atau HNW dari PKS Selama ini niatan atau wacana mengubah masa jabatan presiden RI menjadi 3 periode Tidak pernah berasal dari MPR Pernah muncul justru dari luar DPR atau MPR Seperti individu, aktivis, survei, mantan pimpinan partai, dan lain-lain Tapi dari MPR, apalagi resmi, tidak ada Yuk kawal dan laksanakan UUD NRI 1945, kata HNW Saya rasa ada yang begitu takut Dan ketakutan ini sangat berlebihan Atau memang sengaja ingin memancing keributan Padahal saat Jokowi tegas menolak jabatan presiden 3 periode Dia juga mengatakan Di tengah pandemi saat ini, pastinya seluruh pihak menjaga adanya kegaduhan baru Seluruh elemen bangsa seharusnya bersama-sama Bahu-membahu Membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi Dan menuju lompatan kemajuan baru Janganlah membuat kegaduhan baru Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, kata Jokowi Padahal kalau mau melihat jejaknya Salah satu yang berspekulasi soal wacana presiden 3 periode ini adalah Amin Rais Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait juga pernah menyebut Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode Berasal dari pemikiran Amin Rais yang kacau Amin Rais pernah menyebut ada skenario mengubah kementuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden Dari 2 periode menjadi 3 periode Menurutnya, rencana mengubah ketentuan tersebut Akan dilakukan dengan menggelar sidang istimewa MPR Untuk mengubah atau mengaman demen Undang-Undang Dasar 1945 Setelah sidang istimewa digelar Akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden Dari 2 periode menjadi 3 periode Saya tidak ingat lagi berapa banyak orang yang membuat analisi seperti ini Yang jelas Amin Rais adalah satu orangnya Memang tipikal orang yang tidak punya etika dalam membuat statement Sudah tua tapi masih bertingkah seperti anak-anak Sejak dia menjadi ketua MPR dan dinilai banyak orang berperan dalam pelangsiran Gus Dur Sudah bisa dilihat bagaimana watang asli bapak tua satu ini Jadi kalau mau protes dan ribut soal isu wacana jabatan presiden 3 periode Harusnya cari Amin Rais Tanyakan ke dia dari mana dia tahu bahwa ada rencana untuk memperpanjang masa jabatan presiden Kalau tidak terbukti maka dia harus bertanggung jawab atas ucapannya Tanya ke Amin Rais Jangan tanya ke Jokowi karena Jokowi sudah berkali-kali menegaskan tidak setuju Yang mulai siapa? Yang diseret entah siapa? Tanya Bung dan tak berujung Jangan dikit-dikit seret dan salahkan Jokowi Nanti besok-besok kalau tidak jadi digelar event Jalan Kaki dari Jakarta ke Yogyak Apakah mau salahkan Jokowi juga? Tanya dong sama yang katanya mau Jalan Kaki Ketika Ta-Li-Ban begitu unyu-unyu di mata JK dan Dahlan Iskan Gitu oleh Soleh Jemi Mamulyan dari DariSuar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Saya ngakak melihat respon naif Yusuf Kala maupun Dalan Iskan Dua negarawan senior yang harusnya sudah banyak makan asam garam kehidupan Baik di kehidupan pribadi maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara Sangat menggelikan ketika membaca tanggapan mereka tentang keberhasilan kelompok itu Yang sukses merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan Afganistan Sebenarnya kita ketahui bersama beberapa hari lalu Kelompok itu telah melakukan serangan kilat Meruntuhkan Afganistan dan mengambil alih Pemerintahan Afganistan dengan menduduki istana kepresidenan Lucunya entah janjian atau tidak Baik JK maupun Dahlan sama-sama ingin Menggambarkan kelompok itu dengan citra yang lebih lembut Kelompok itu yang seramai ini identik dengan penampilan dan sikap yang sangar Atau mengerikan Mendidak jadi unyu-unyu bak Hello Kitty Di mata JK dan Dahlan Iskan Simak penjelasannya dalam artikel ini Yang pertama Yusuf Kala Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 ini Meyakini jika sikap kelompok itu Akan lebih terbuka ketika resmi mengambil alih pemerintahan pada minggu 15 Agustus 2021 JK menilai kelompok itu saat ini sudah banyak berubah Dan berbeda ketimbang ketika mereka memerintah di Afganistan Pada tahun 1996 hingga 2001 lalu JK mengabaikan fakta jika pengambil alihan kekuasaan oleh kelompok itu Langsung memicu ketakutan dan kepanikan di Kabul Ribuan warga Afganistan yang takut dengan predikat Islam garis keras kelompok itu Langsung berbondong-bondong membanjiri bandara Hingga ke ladasan pesawat demi bisa meninggalkan negara itu secepatnya Bisa kita bayangkan kekacauan yang terjadi di sana Tapi dalam sebuah acara TV saya melihat dengan wajah dan emosi yang diantar Seangka tidak terjadi sesuatu yang mengerikan di Afganistan JK mengatakan baik kelompok itu maupun pemerintah Afganistan Sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara Dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh tentera mereka itu Ini jelas tidak masuk ke hakal Jika kelompok itu dan pemerintahan Afganistan Benar-benar bersaudara seperti yang disampaikan JK Lalu untuk apa presiden Afganistan Ashraf Ghani kabur ke Tajikistan Lalu untuk apa juga warga Afganistan heboh Lari ketakutan ingin sesegera mungkin meninggalkan segalanya di sana Sampai rela membahayakan nyawanya sendiri berpegangan pada rode pesawat yang lepas selandas meninggalkan Kabul Cuma orang panik ketakutan yang bisa melakukan hal nekat seperti ini Jika memang kelompok itu dan pemerintahan Afganistan benar-benar bersaudara Seperti penuturan JK sudah sepantasnya Baik kelompok itu maupun pemerintah Afganistan Beserta seluruh rakyat Afganistan Bersuka cita bersama-sama memerahkan hengkangnya tentera Amerika Serikat dari Afganistan Tapi faktanya tidak demikian tuh Saya memang tidak habis pikir seandainya JK lahir dan besar di Afganistan Bagaimana bisa ketika melihat pemerintahan Afganistan diambil alih kekuasaannya oleh kelompok itu Yang akhirnya menyebabkan ketakutan dan gelombang eksodus dari warga sempat justru disikapi JK dengan datar Seolah-olah tidak ada kegentingan dan kedaratan yang terjadi di sana Justru JK mengatakan kelompok itu dan pemerintahan Afganistan bersaudara Bersaudara masa gitu sih Analoginya jadi begini jika dimisalkan terjadi di Indonesia Jika seandainya dulu PKI berhasil mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Indonesia Mengacu pada cara berpikir JK tentang kelompok itu Berarti harusnya kita juga dingin dan datar saja menanggapinya Tidak ada masalah jika PKI mengambil alih pemerintahan di Indonesia Oh PKI bersaudara dengan pemerintahan Indonesia Kita yakin jika PKI akan lebih terbuka ketika resmi mengambil alih pemerintahan setelah menduduki istana kepresidenan Senaif itukah sikap kita? Di bagian ini ingatlah burung-burung yang berbulu sama akan selalu berkumpul bersama Birds of a feather flock together Kedua, Dalen Iskan tidak jauh beda dengan JK dengan bahasa yang enak dibaca Dalen berusaha menjabarkan dalam telisannya jika kelompok itu yang dulu jauh berbeda dengan yang sekarang Dalen Iskan dengan sengaja menuliskan kekejaman kelompok itu di masa lalu Memakai kata film Hollywood, The Novel Dengan cerdas, Dahlan mengiring opini para pembaca Agar alam sadar para pembaca sekalian Menerima jika keberutalan kelompok itu di masa lalu itu Hanya sebatas film, The Novel saja Karena biasanya dalam sebuah film atau novel yang membahas kisah nyata sekalipun Pasti ada bumbu-bumbu rekayasa lainnya dari sutradara maupun penulis cerita Supaya film atau novel itu menjadi lebih dramatis Tanpa Dahlan menuliskannya, saya sudah bisa menembahnya Dari pembelian kata film dan novel tadi Jadi pemakaian kata film Hollywood dan novel itu bukanlah kebetulan semata Kata film dan novel memang sengaja ditampilkan oleh Dahlan dalam tulisannya Isi tulisan Dahlan selanjutnya menjelaskan jika kelompok itu yang sekarang tidak sama dengan Hisbut Tahrir Ataupun ISIS Kelompok itu yang sekarang lebih moderat dan begitu unyu-unyu, Bug Hello Kitty Lalu Pak Dahlan juga menuliskan jika dua minggu terakhir ini kelompok itu merebut kota-kota di utara tanpa diwarnai pertumbuhan daerah Masih ada tambahannya lagi, memang terjadi beberapa kasus penjaraan tapi minor So sweet banget ya, kelompok ini di Mata Dahlan Iskan Kekejaman, keberutalan dan keberinyasaan mereka selama bertahun-tahun meninggalkan trauma seumur hidup Bagi para korban, kekejaman mereka hilang seakan tidak ada bekasnya lagi Sementara berita-berita yang menceritakan tentang puluhan ribu warga sipil di Afghanistan terpaksa lari Meninggalkan rumah mereka karena ketakutan ratusan korban meninggal dunia dan luka Dalam beberapa pakan terakhir justru tidak dibahas oleh Dahlan Dahlan mungkin juga tidak membaca laporan Bloomberg Yang mengungkapkan jika kelompok itu menggedor setiap pintu dan rumah di Afghanistan Untuk mengumpulkan gadis belia yang akan dijadikan budak enak-enak Kelompok itu menculik dan menikahi wanita secara paksa karena pemimpin lokal diminta menyajikan deftar wanita berusia 12 tahun hingga 45 tahun pada bulan lalu Berita para ayah di Afghanistan yang khawatir dengan masa depan putrinya dan membeli kabur untuk menghindari kelompok itu Agar anak-anak mereka selamat dari budak enak-enak mungkin juga tidak dibaca oleh Dahlan Iskan Disengaja atau tidak asupan berita tentang kelompok itu yang dibaca dan diceritakan Dahlan sekarang semuanya unyu-unyu bak Hello Kitty Gak ada tuh yang serem-serem Kalaupun ada ya cuma sebagian kecil yang tak berarti Semuanya baru berarti jika kengerian itu menimpa keluarga Dahlan Iskan sendiri Seperti itu mungkin kurang lebihnya baru dia tahu rasanya ngeri itu seperti apa Saya pun tidak mau berbantah-bantahan soal ini Yang jelas sedetail apa JK dan Dahlan tahu tentang keadaan Afghanistan dibandingkan rakyat Afghanistan itu sendiri Sedatar dan semanis apapun JK dan Dahlan berjuang menggambarkan kelompok itu seunyum mungkin takkan bisa menghapus kenyataan Jika saat ini rakyat Afghanistan sedang dicekam ketakutan yang mendalam tentang nasibnya sendiri Juga orang-orang yang mereka cintai Tak ada pekik suka cita dan kegembiraan menyebut kemenangan kelompok itu Yang ada hanyalah kepanikan berusaha mengungsi keluar negeri sesegera mungkin Jadi baik pernyataan JK maupun tulisan Dahlan sama sekali tidak menggambarkan realita yang sedang terjadi di Afghanistan saat ini Artikel ini saya tulis bukan semata-mata membahas tentang kelompok itu Saya tidak ada urusan dengan kelompok itu selain perhatian dengan kemanekan yang saat ini sedang terjadi di sana Artikel ini justru membahas tentang NKRI Tentang bagaimana ada orang yang cukup berpengaruh di negeri ini yang sedang berusaha mengubah fakta kelompok itu yang rekam jejaknya selama ini mengerikan Sudah berubah menjadi unyuk Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan Kelompok itu jelas ingin menggambarkan citra dirinya yang lebih lembut kepada dunia Citra seperti itu juga lah yang sudah dibangun JK dan Dahlan di Indonesia Jika seandainya benar kelompok itu sudah berubah menjadi lebih lemah lembut ya syukur puji Tuhan Tapi jika seandainya perubahan itu hanya sekedar propaganda untuk mendapatkan pengakuan dan simpati internasional Silahkan direnungkan sendiri betapa berbahayanya keadaan ini bagi NKRI yang sampai saat ini masih dirongrong oleh ancaman intoleransi, radikalisme, separatisme, bahkan terrorisme Jika kita semua sudah percaya pada perubahan kelompok itu lalu tiba-tiba mereka balik lagi ke sifat aslinya Tapi semuanya sudah terlambat kira-kira apa yang akan terjadi Sekali lagi ini bukan tentang kelompok itu semata Ini justru tentang NKRI yang harus kita jaga dan bela bersama agar tidak menjadi Afganistan berikutnya Renungkanlah Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!